Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali bersama kami Dialog Orasi Semua bisa bicara disini Pemirsa Pemilu 2024 Tepatnya 14 Februari Banyak sekali harapan yang digantungkan disana Tidak hanya kepada para legislator Yang berkompetisi Untuk duduk di kursi Baik dari DPR RI, DPD DPR Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota Tetapi juga besar sekali harapan Masyarakat terhadap mereka Yang duduk dan itu benar-benar Bisa mewakili kebutuhan Dan keinginan mereka Di parlement nantinya Di tengah-tengah kita sudah hadir Tokoh muda Jambi Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Wr. Wb Waalaikumsalam Beliau adalah Bang Muhammad Indrawan Husairi SP Dan hari ini Beliau hadir Sebagai salah satu tokoh muda Jambi Yang berkesempatan Mungkin bertukar pikiran Sama kita Dan mungkin juga punya arahan Ataupun harapan Kepada kita semua Terkait dengan apa saja Yang bisa beliau lakukan Karena hari ini Untuk sampai di posisi ini Sebelumnya beliau ini pernah Menjadi tenaga asistensi Kementerian Tenaga Kerja Tim asistensi Tim asistensi Tim asistensi Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia Kena mencalonkan diri Sebagai anggota DPR RI Sejak DCT kemarin Itu Abang stop dulu ya Mengundurkan diri Mengundurkan diri Biar fokus Biar fokus Karena wilayah Jambi kan luas Luas Oke Nah beliau juga Pernah menjadi TA-nya anggota DPR RI Pernah menjadi anggota TA anggota DPR RI Iya Dan itu juga Abang melepaskan Pada saat Saya mendaftar Di partai PKB Bulan Desember tahun 2022 Karena kebetulan Yang Anggota DPR Yang saya TA-in itu Dari partai PDI Otomatis saya Mengundurkan diri Kena berbeda partai Berbeda partai Ternyata itu Takutnya nanti dipikir orang semangko Luarnya aja dalamnya merah Benar bang Dan beliau juga Sebagai Wakil Ketua Umum Pagar Nusa Dan ini Organisasinya Bersifat Nasional Itu apa itu bang? Pagar Nusa itu Organisasi Olahraga Beladiri Pencah Silat Di bawah Naungan Nahdlatul Ulama Oke Kalau priode sebelumnya Kebetulan saya Salah seorang Bendahara Di situ Dan untuk priode ini Saya diamanahi Menjadi Salah seorang Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Mendampingin Pak Ghanip Warsito Sebagai Ketua Umum ya? Kalau Pak Ghanip Sama seperti saya Wakil Ketua Umum Mantan Kepala BNPB Waktu itu Ada Ada beberapa Toko-toko di situ Nah Jadi Pemirsa Kalau digali lagi Organisasi apa saja Yang beliau Pegang Sebagai bentuk Abdi Beliau Kepada masyarakat Itu banyak sekali Mungkin gak punya waktu Kita untuk mengupas Nah Dan hari ini Beliau Bersempatan hadir Dan kita akan bersegur Sini Bang Karena Harapan masyarakat Yang digantungkan Di tanggal 14 Februari Itu sangat banyak Tidak hanya caleg Yang berharap Saya bisa duduk Di kursi DPR Ataupun DPRD Tapi masyarakat Juga mengharapkan Menggantukan harapannya Kepada orang-orang Yang terpilih Nah Kalau menurut Abang Harapan itu Bisa terwujud Atau tidak Abang Apapun Misalnya Kepengen pembangunan Berjalan lancar Kemudian Perhatian masyarakat Itu mendapat Perhatian penuh Dengan adanya Wakil mereka di DPR Nah Kira-kira itu bisa terwujud Abang Dengan pelaksanaan Pendulu ini Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Bang Desi Ini Beberapa kali Saya sudah Mampir ke sini Perkenalan Awal kita Dalam salah satu Program dari Kemnakir Pelatihan Yang kita laksanakan Bekerja sama Dengan Depati ini Dan Saya tidak Menyangka akan Silaturahmi lagi Dengan Kegiatan yang lain Berbeda ya Itu kelihatan Kalau Bang Desi ini Orang sibuk Di Jambi ini Selaku orang Yang pernah Membantu Di eksekutif Di legislatif Saya pikir Pertanyaan Abang Tadi amat Sangat bisa dilakukan Oleh Oleh Apa namanya Orang yang diamanahi Ya nantinya Untuk menduduki Posisi Anggota Legislatif tersebut Dimana kita tahu Fungsi budgeting Di Legislatif Akan Mendisain Dalam bentuk Pendanaan Yang nanti Akan dieksekusi Oleh teman-teman Di eksekutif Dan Sepanjang Pengetahuan Saya Pola kemitraan Antara eksekutif Dan legislatif Itu selama ini Selalu berjalan Tinggal Kemauan Dan kemampuan Orang yang diamanahi Itu nantinya Saya pikir gitu Apakah beliau Mau berbuat banyak Kepada masyarakat Dan Tidak hanya Cukup Dimau Tadi Apakah beliau Juga mampu Dimau dan Mampu Kalau menurut saya Kena gini bang Kita sering diskusi Sama Masyarakat Bahkan Melepaskan semua Atribut Ketika ngobrol Gimana pak Dengan pemilu 2024 ini Basinglah bang Kita macam Macam inilah Ada rasa Apatis Yang muncul Itu kita Tidak tahu juga Apa kena Memang Calon yang hadir Itu mungkin Tidak bisa Memberikan harapan Atau mungkin Memang Mereka apatis Dengan sistem Yang ada sekarang Kalau menurut saya Ini harus Harus diluruskan Karena apatis Itu berdampak Cukup dahsyat Kalau saya nanya Apatis itu Diwujudkan dengan Tidak mau datang Ke TPS Abang kan Sudah Tadi sudah jadi Tenaga asistensi Tim asistensi Tim asistensi Di Kemenaker Dan saya Tahu persis Banyak sekali Program-program Yang abang bawa Dari pusat Ke daerah Terutama Jambi Dan Kemarin Saya coba Inventarisir Dalam satu tahun Itu puluhan Agenda Rupanya Alhamdulillah Dan bentuknya Banyak sekali Dan ini kan Sebenarnya Bentuk Pengabdian Yang bisa dilakukan Dengan kapasitas Sebagai tim ahli Nah apalagi Apalagi kalau Seandainya kapasitas Abang itu Tidak lagi tim ahli Tapi anggota DPR RI Nah itu Gimana bang Itu saya bilang tadi Balik seperti yang Saya sampaikan di awal Apakah mau Sarat utama Tadi Gitu kan Kalau diamanahi Dan mau Tentu Tanya lagi Apakah mampu Mempunyai kemampuan Untuk Mendisain itu Semua Kalau menurut saya Berdasarkan pengalaman Yang sudah Kebetulan Saya juga TA Anggota DPR RI Dan saya Tim asistensi Di kementerian Amat sangat Bisa dilaksanakan Bang Amat sangat Bisa dilaksanakan Banyak program Program Ada program Dari kemitraan Yang bisa Sama-sama Kita kerjakan Nantinya Seperti yang Sudah abang Sampaikan tadi Dengan kapasitas Saya yang Hanya Tim asistensi Di kementerian Kebetulan Saya mau Berbuat Untuk daerah kita Dan Kebetulan Saya mampu Meramu Itu semua Untuk menjadi Sesuatu yang Bermanfaat Bagi masyarakat Alhamdulillah Semua bisa kita Laksanakan Bisa kita Realisasikan Tapi ada Faktor penting Juga bang Yang mungkin Juga harus Sama-sama Kita sadarin Yaitu Faktor Sosialisasi Itu sendiri Misalnya Dulu sebelum Saya Ikut Dalam Kontestasi Pencalekan Ini Apa yang Saya lakukan Itu Saya Anggap Sebagai Bentuk Berkhidmat Saya Bagi Masyarakat Jambi Oleh sebab Itu Saya tidak Perlu Mensosialisasikan Tidak Perlu Membranding Tidak Tidak Perlu Menyampaikan Kepada Masyarakat Ya Cukuplah Itu Menjadi Bagian Dari Wakaf Saya Kepada Masyarakat Jambi Dedikasi Saya Kepada Masyarakat Jambi Tapi Setelah Proses Pencalekan Kan Tidak Mungkin Apa yang Saya lakukan Tadi Harus Diketahui Oleh Masyarakat Dan Saya pikir Itu Menjadi Bagian Penting Bagi Sahabat Sahabat Sayang Nanti Diamanahi Jangan Hanya Mau Mampu Berbuat Tapi Tidak Menyampaikan Apa yang Sudah Dilakukan Dan Saya Pikir Kerjasama Dengan Teman Teman Media Itu Menjadi Sesuatu Yang penting Ya Bang Makanya Saya Merasa Forum Forum Seperti Ini Forum Forum Yang Yang Baik Untuk Menyampaikan Apa yang Sudah Dilakukan Siapapun Nanti Yang Diamanahi Mudah Mudah Diantara Lapan Orang Itu Terselip Satu Saya Amin Apakah Itu Sudah Cukup Bang Sudah Banyak Yang Diperbuat Sementara Kan Waktu Menuju Tanggal 14 Februari Itu Kan Menghitung 51 Hari Lagi Bang Kalau Saya Sudah Punya Basic Juga Dengan Program Jaringan Apakah Itu Cukup Untuk Menuju Parlemen Atau Mungkin Abang Perlu Melakukan Hal Lain Yang Lain Lagi Sehingga Yang Tadi Power Mungkin 30 Apakah Melakukan Sesuatu Bisa Jadi 60 Bukan Bisa Jadi 80 Dengan Tadi Saya Bilang Dengan Jumlah Matapili 2,6 2,6 Juta Sekarang Yang Tersebar Di 11 Kabupaten Kota Dengan Keterbatasan Waktu Dan Sebagainya Saya Pikir Saya Harus Berusaha Keras Dan Menyadari Kekurangan Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Bang Desi Dimana Pada Saat Awal Saya Berkhidmat Mewakapkan Diri Untuk Masyarakat Jambi Saya Tidak Mensosialisasikan Apa yang Saya Sudah Saya Lakukan Sejak 1 Januari 2023 2023 Setelah Awal Tahun 2023 Setelah Saya 24 Desember Mendaftarkan Diri Menjadi Salah Satu Bacalek Dari PKB Waktu Itu Sejak 1 Januari Tahun 2023 Itu Saya Sudah Melakukan Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Kemasyarakat Malam Tahun Baru Itu Malam Pergantian Tahun Baru Itu Saya Mengikuti Kegiatan Nelatul Ijitimak PCNU Muara Jambi Di Sungai Bahar Bukan Pesta Kembang Api Bukan Pesta Kembang Api Pesta Solawatan Pesta Isti Gosa Malam Tahun Baru Itu Di Sungai Bahar Jadi Saya Dari Bulan Januari Sampai Maret Itu Saya Dua Minggu Sekali Balik Ke Jambi Dan Rata-rata Antara 3 Sampai 4 Hari Itu Weekend Saya Habiskan Di Jambi Maret Sampai Oktober Itu 3-2-3 Hari Di Jambi Weekend Nambah Hari Kemis Sudah balik Di Jambi Lebih banyak Di Jambi Karena Malam Jumat Biasanya Yasinan Tahlilan Ada tradisi Seperti itu Kita Sampai Oktober Oktober Sampai hari ini Alhamdulillah Balik Jakarta Sehari Dua hari Berarti Dari Tujuh hari Satu minggu Yang awalnya Dua hari Di sini Bergeser Ke Empat hari Sekarang malah Yang satu hari Dua hari Di Jakarta Sisanya Di Jambi Sisanya Di Jambi Dan Ini Sudah 9 hari Belum balik Balik Luar biasa Tadi malam Istri saya Sudah serlog Alamat rumah Bang Dikirain Sudah lupa pulang Sudah lupa pulang Luar biasa Dan Saya yakin Itu bukan Tanpa tujuan Bang Saya Untuk Tujuan Untuk Keseriusan Abang Menuju Parlemen Di Jakarta Oke Oke Bang Kemudian Ini juga Yang gak Kalah Pentingnya Keputitor Kan luar biasa Senior Ada Incamban Ada Mantan kepala Daerah Ada Kemudian Apa lagi Dan Para pemilik Modal Yang bertarung Terhadap Kondisi itu Kira-kira Bang Gimana Tapi jangan Dijawab dulu Karena akan Ada yang Mau lewat Berikut ini Oke Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap Bersama Orasi Suma Bisa Bicara Disini Kembali bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Bersama Tadi sempat Terputus Diskusi Kita Dengan Bang Husairi Tadi sempat Saya sampaikan Bang Banyak Sekali Senior-senior Yang berkompetisi Di Caleg DPRR ini Mantan kepala Daerah Incamban Apalagi Yang jelas Yang sudah Duduk hari ini Itu kan Rata-rata Semuanya Mencalon Kemudian Yang punya Modal Kuat Kira-kira Dengan Kondisi ini Abang Merasa Gentar Atau Justru Itu menjadi Motivasi Bang Desi Merawat Optimisme Itu Bagian Dari Ruhnya Anak Muda Dan Saya Selaku Salah satu Caleg Yang merasa Masih muda Walaupun Faktanya Banyak Dibantah Kena Kebetulan Uban Saya juga Sudah Rame Gitu 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 Saya Hari ini Merawat Optimisme Merawat Optimisme Dan Dengan Kerja-kerja Yang saya Lakukan Seperti yang Saya Sampaikan Tadi Alhamdulillah Saya merasa Juga Hari ini Saya Salah satu Caleg Yang Rajin Bersilaturahmi Bang Kami Biasa berjalan Orang Empat Kempat Empatnya Alhamdulillah Semua Bisa Nyetir Mungkin Abang Kami Termasuk Rombongan Yang Berangkat Habis Maghrib Sampai Ke Kerinci Pagi Langsung Agenda Silaturahmi Malamnya Baru Istirahat Pagi Besok Agenda Lagi Selesai Acara Langsung Turun Ke Merangin Langsung Silaturahmi Lagi Di Merangin Alhamdulillah Diantara Kami Berempat Semuanya Bisa Nyetir Dan Saya Kebetulan Punya Tim Yang Solid Apa Namanya Sehingga Saya Amat Sangat Merasa Terbantu Dan Begitu Saya Silaturahmi Ke Konstituen Ke Masyarakat Pemilih Di Pedesaan Saya Orang Seberang Asli Jambi Seberang Dulu Waktu Saya Kecil Dengar Cerita Kalau Ke Jangkat Katanya Naik Kudo Alhamdulillah Saya Sampai Sampai Ke Ujung Jangkat Saya Saya Cerita Ke Kawan Kawan Di Bungo Kalau Saya Sudah Lagi Posisi Dilimbur Orang Bungo Pun Terkejut Nah Sampai Kau Dilimbur Memang Gampil Untuk DPRR Itu Jambi Saya Nah Makanya Saya Merawat Optimisme Begitu Saya Hadir Di Tengah Masyarakat Melihat Sambutan Masyarakat Juga Hangat Dan Banyak Pesan-pesan Yang Disampaikan Kepada Saya Harapan-harapan Yang Juga Dititipkan Kepada Saya Akhirnya Saya Merawat Optimisme Dan Saya Sampai Hari ini Optimis Saya Terpilih Bisa Diamanahi Karena Saya Banyak Menemukan Kemudahan Kemudahan Di sepanjang Pergerakan Saya itu Tadi Begitu Saya Silaturahmi Dengan Toko-toko Masyarakat Yang Sebelumnya Saya Tak Kenal Sama Sekali Ngobrol Alhamdulillah Setengah Jam Satu Jam Bahkan Sampai Dua Jam Tiga Jam Balik-balik Berangkulan Mungkin Saya Juga Salah Satu Caleg Yang Hari ini Masyarakat Berani Ngajak Saya Untuk Ziarah Ke Toko-toko Sesepuh Gitu Karena Barangkali Mereka Tahu Kami Banyak agenda Ziarah Yang Kami Lakukan Juga Ada Bang Gitu Jadi Istilahnya Saya Bukan Hanya Mengetok Pintu Rumah Orang Tapi Saya Berusaha Mengetok Pintu Langit Karena Itu Juga Penentu Mudah Mudahan Bang Makanya Saya Bilang Itu Saya Akhirnya Jadi Optimis Bang Misalnya Malam Jumat Malam Jumat Banyak Pondok-pondok Pesantren Yang Ngirimkan Situasi Pondok Yang Sedang Tahlilan Yasinan Ikut Mendoakan Agar Saya Diamanahi Nantinya Seperti itu Bang Oke Artinya Optimisme Yang Abang Bangun Terbangun Juga Seiring Sejalan Dengan Abang Mencalonkan Diri Saya Kalau Boleh Pemirsa Tahu Apa Yang Mendasari Abang Sehingga Berniat Mendedikasikan Dirinya Di DPRRI Karena Kan Itu Gak Gampang Bang Wilayah Kerjanya Dari Ujung Kerji Sana Sampai Ujung Timur Disitu Kompetitornya Juga Luar Biasa Saya Pikir Ini Menjadi Hal Yang Penting Biar Pemirsa Juga Tahu Kita Di Studio Juga Tahu Apa Sih Sebenarnya Yang Menyemangati Menasari Abang Sehingga Putusannya Saya Harus Maju Pada Saat Saya Memutuskan Saya Harus Maju Sombong Seperti Itu Terlalu Sombong Bang Seperti Yang Saya Sampaikan Mungkin Bang Desi Bisa Cek Lingkaran Abang Network Abang Yang Kebetulan Kenal Saya Dari Tahun 2020 Pada Saat Saya Masuk Di Kemenaker Dan Saya Menjadi T.A. Anggota DPR Seperti Yang Kita Ceritakan Di Awal Tadi Alhamdulillah Saya Berusaha Berbuat Karena Kebetulan Saya Bisa Berbuat Untuk Jambi Dari 2020 2021 Sudah Ada Kawan Kawan Misalnya Kawan Kawan Yang Dari Sebrang Bila Maju Di Kota Sudah Ada Dorongan Tapi Waktu Itu Saya Tidak Percaya Diri Karena Siapun Yang Inrawan Husayiri Anak Jambi Kota Sebrang Keluarga Besar Pondok Pesantren Asan Yang Hidup Juga Masih Di Perantauan Gitu Ya Bang Gitu Kan Belum Saya Belum Percaya Diri Waktu Itu 2020 Ya 2020 2021 Itu Teman Teman Sudah 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 Mendorong Melihat Dari Apa Yang Sudah 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 Tracking Itu Sudah Tapi Setelah Selesai Muktamar Lampung Dimana Kiai Said Tidak Lagi Di Aman Selaku Orang Yang Pernah Setiap Hari Mendampingin Beliau Dan Kebetulan Pada Saat Saya Mendampingi Kiai Said Itu Saya Salah Satu Orang Yang Sering Disilatur Disilatur Amin Oleh Para Kiai Di Jambi Setelah Proses Lampung Kiai Itu Walaupun Saya Tawa Dia Memprovokasi Untuk Hal Itu Para Kiai Di Jambi Sebagian Kiai Yang Saya Tuokan Yang Di Jambi Itu Memerintahkan Saya Untuk Maju Waktu Itu Beliau Sampaikan Pak Indra Ini Kiai Said Sudah Tidak Lagi Mendapat Amanah Kira Kira Kita Bisa Menitipkan Kesiapun Nantinya Cobalah Pak Indra Ikut Kontestasi Mudah Mudahan Nanti Ada Jalannya Dan Atas Provokasi Perintah Tersebut Saya Tidak Serta Merta PD Juga Saya Silaturahmi Ke Kiai NU Di Jambi Yang Menurut Saya Pantas Dituokan Dan Lagi Lagi Semuanya Memerintahkan Yang Sama Dan Saya Juga Tidak Serta Merta Menjawab Iya Bang Waktu Itu Saya Juga Pamitkan Ke Kiai Sa'id Akil Sirot Orang Yang Saya Tua Kan Dan Memang Kebetulan Saya Sudah Menganggap Beliau Orang Tua Sendiri Kebetulan Selama Empat Tahun Kan Saya Memang Setiap Hari Mendampingin Beliau Sebagai Salah Sekretaris Pribadi Stab Pribadi Beliau Asisten Kalau Beliau Mau Nyebutnya Walaupun Saya Merasa Hanya Empat Tahun Kemarin Waktu Beliau Ke Posko Saya Menyampaikan Sampai Hari Ini Sampai Saat Ini Beliau Menyampaikan Sebelas Tahun Waktu Itu Sebelas Tahun Indra Bersama Saya Menjadi Asisten Saya Beliau Sampaikan Kalau Saya Merasa Cuma Empat Tahun Karena Yang Memang Tiap Hari Itu Tadi Kan Saya Datang Ke Beliau Saya Sampaikan Perintah Dari KKD Jambi Itu Dan Beliau Waktu Itu Sedang Enak Cerita Beliau Langsung Bilang Semua Tidur Indra Capek Dengar Kamu Ngoceh Saya Pikir Beliau Sudah Setuju Dan Saya Sudah Bersyukur Sebenarnya Bang Untuk Menjawab Perintah Dari KKD Bahwa Orantua Saya Tidak Menyetuju Itu Dua Minggu Setelah Itu Malam Jumat Saya Ingat Benar Saya Dipanggil Saya Ditelepon Kamu Ikut Pengajian Nanti Kebetulan Sekarang Beliau Tiap Malam Senin Dan Malam Jumat Itu Ngaji Kita Pak Rurozi Kita Ngaji Setelah Pengajian Saya Diajak Ke rumah Beliau Dan Kita Ngobrol Panjang Waktu Itu Beliau Nanyakan Saya Kalau Memang Niat Kamu Berhidmat Niat Kamu Ingin Berbuat Bagi Masyarakat Jambi Kamu Harus Maju Tapi Kalau Niat Dorongan Bagi Saya Perintah Dari Kiyai Kiyai Di Jambi Dan Restu Kiyai Sa'id Akhil Sirot Itu Menjadi Dorongan Besar Bagi Saya Dan Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Alhamdulillah Hari Ini Saya Merasakan Banyak Kemudahan Yang Saya Dapat Sepanjang Perjalanan Saya Sehingga Saya Sampaikan Ke Tim Saya Kalau Tahu Kayak Gini Kemudahan Dari Dulu Aja Kita Kena Waktu itu Belum Ambil Putusan Untuk Maju Masih Menimbang Saya Tidak Pernah Terpikir Karena Saya Punya Trauma Politik 2004 Kebetulan Saya Sudah Sekretaris DPUPKB Jambi 2004 Pada Saat Pak Hasib Ketua DPU Waktu Saya Sudah Sekretaris DPUPKB Jambi Waktu Itu KPU Provinsi Jambi Masih Almarhum Pak Rozali Abdullah Masih Masih Ada Pak Rozali Abdullah Bang Kitor Rasin Anggota KPU Bang Desi Disaralangun Saya Sudah Ini Saya Sempat Nyalek Waktu Itu Nyalek Dari PKB Untuk Provinsi Dapil Jambi Ternyata Belum Diamanahi Karena Mungkin Secara Pasti Apa Namanya Takdir Tuhan Itu Yang Terbaik Mungkin Dipikir Tuhan Kalau Saya Waktu Itu Jadi Agak Repot Urusannya Masih Anak Mudon Belum Punya Tingkat Kedewasaan 2004 Saya Sudah Sekretaris DPW Setelah Itu Saya Agak Semacam Alergi Berpolitik Bukan Alergi Berpolitik Sebenarnya Karena Saya Merasa Ternyata Menjadi Orang Netral Lebih Enak Bisa Masuk Kemana Bisa Apalagi Pada Saat 2014 Sampai 2019 Pada Saat Saya Menjadi Salah Seorang Asisten Dari Kei Said Tadi Saya Merasa Posisi Netral Paling Enak Tiba-tiba Saya Bisa Diskusi Dengan Pak Bamsun Gitu 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 Bahkan Waktu Itu Sering Mendampingi Kesain Ketemu Pak Jekar Pokoknya Paling Enak Posisi Netral Itu Tadi Bukan Satu Partai Sama Kita Bukan Satu Ideologi Barangkali Ya Pak Gitu Kan Ketemu Sama Teman-teman HMI Diterima Dengan 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 Hangat Gitu Dan Saya Merasa Makanya Saya Tidak Pernah terpikir Untuk Ikut Lagi Di Dalam Pertarungan Politik Sebenarnya Cuman Ya Kena Itu Perintah Dari Kiai-Kiai Di Jambi Dan Saya Pikir Barangkali Itu Salah Satu Ruang Saya Untuk Berhidmat Lebih Besar Nantinya Karena Saya Dikemenakhir Kan Namanya Tim Asistensi Menyesuaikan Dengan Posisi Mbak Menteri Ibu Menteri Kalau Ibu Menteri Sudah Tidak Mau Mengenakan Saya Lagi Mau Apa Lagi Barangkali Kalau Di DPR Ruang Berhidmat Bisa Lebih Besar Harapan Saya Bisa Seperti Itu Menyambung Dari Harapan Perintah Dan Cita-cita Para Kiai-Kiai Yang ada Di Jambi Tadi Jadi Sebenarnya Kiprah Di dunia Politik Bukan Hal Yang Baru Sebenarnya 2004 Itu Pemilu Termasuk Pemilu Yang Terbuka Pertama Kali Sistem Demokrasi Kita Di 2004 Itu Pertama Kali Dengan Sistem Proporsional Terbuka Masih Nomor Urut Ya Tapi Sudah Terbuka Sudah Terbuka Dan Sudah Ikut Kompetisi Sudah 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 Masih Yang Berkata Kalau Nomor Sudah Bagus Nomor Urut Satu Sekarang Yang Malah Nomor Nomor 8 Ternyata Juga Jaminan Nomor Urut Terlupanya Bang Waktu Itu Makanya Saya Bang Jujur Saya Sampaikan Pertarungan Politik Itu Pertarungan Garis Langan Bang Mungkin Abang Akan Setuju Dengan Itu Banyak Orang Yang Mungkin Secara Teori Politik Itu Kita Anggap Hatam Kalau Bahasa Kami Santri Hatam Tapi Ternyata Secara Praktik Politik Belum Teramanahi Tapi Ada Orang Yang Ujuk Ujuk Yang Tidak Punya Pengalaman Politik Tidak Punya Pengetahuan Tentang Tiba Tiba Alhamdulillah Diamanahi Jadi Emang Ada Garis Tangan Bang Gitu Saya Menyikapi Proses Ini Sebagai Suatu Proses Yang Harus Saya Lalui Dan Oleh Sebab Itu Usaha Usaha Ihtiar Wajib Dan Harus Semaksimal Mungkin Saya Laksanakan Tapi Apapun Hasil Akhirnya Saya Pasrah Oke Itu Dan Saya Menjadi Optimis Gara Gara Itu Tadi Alhamdulillah Saya Didoain Banyak Pesan Tren Alhamdulillah Kalau Bahasa Analisis Itu Kekuatan External Pertama Dorongan Dari Para Kiai Bahkan Disitu Semacam Kalau Bahasa Politik Mungkin Perintah Boleh Belia Peminta Abang Untuk Maju Kemudian Minta Restu Kepada Para Tokoh Bukan Tokoh Semarangan Tokoh Nasional Dan Kalau Dalam Bahasa Media Social Followernya Banyak Sekali Dan Itu Abang Dapatkan Nah Sekarang Kalau Boleh Tau Nih Yang Dari Abang Apa Kira Kira Yang Bisa Memberikan Penguatan Sehingga Pemilih Di Luar Sana Wah Ini Emang Gak Ragu Lagi Ini Orang Yang Tepat Kira Kira Gitu Gimana Kalau Yang Itu Tadi Bang Saya Itu Sebenarnya Agak Sulit Menceritakan Karena Niat Awalnya Itu Untuk Berhidmat Untuk Masyarakat Alhamdulillah Hari Ini Kalau Saya Inventaris Saya Saya Sudah Ada 12 Pondok Pesantren Yang Mendapatkan Bantuan BLK Komunitas Dari Tangan Saya Tahun Anggaran 2023 Ini Di Selah Ujung Masa Jabatan Saya Alhamdulillah Saya Bisa Mengelontorkan Dua Program Padat Karya Jalan Lingkungan Sepanjang Lebih Kurang Ada 185 Meter Lebar 2,5 Meter Ketebalan 15 Ada Juga Yang 200 Meter Tapi Lebarnya Hanya 2 Meter Di Sungai Gelam Sama Di Kampung Saya Di Seberang Di Ulu Gedong Misalnya Seperti Itu Di Awal Covid 2020 Saya Alhamdulillah Ada 35 Kelompok UMKM Yang Dapat Bantuan Inkubasi Bisnis Waktu Itu Ada 52 Kelompok Tenaga Kerja Mandiri Yang Hari Ini Mendapat Bantuan Permodalan Ini Besok Malahan Bang Besok Ini Saya Ngumpulin 150 Pelaku UMKM Yang Ber NIB Yang Sudah Ber NIB Untuk Kami Lakukan Pendataan Dan Sosialisasi Harapannya Walaupun Saya Sudah Tidak Di Kemenaker Tahun 2024 Masih Bisa Melaksanakan Program Program Pelatihan Yang Seperti Kita Pernah Lakukan Itu Bang Dari Dua Tahun Berturut Dari 58 Anak-anak Jambi Yang Kita Ikutkan Program Pelatihan Di UPTD UPTP Dan Balai Besar Kemenaker Di seluruh Indonesia Alhamdulillah Hari ini 46 Sudah kerja Semua Bang Kira-kira Anak-anak Jambi Tersebar Misalnya Ada yang Hari ini Dia sudah Kerja Di Petrocina Sebagai Juru Ukur Kena alumni Dari Peserta Pelatihan Juru Ukur Di BLK Medan Terus Ada lagi Yang sudah Kerja Di Isuzu Peserta Dari Pelatihan Otomotif Nah Itu Dari 58 Yang kita Kirim Alhamdulillah 40 Lebih Hari ini Sudah Mengisi Ruang Kerja Mengisi Skill Bagi Orang-orang Sehingga Dia bisa Diterima Di Ruang Kerja Profesional Bang Pasar Kerja Hari ini Kan Agak Sulit Menerima Price Graduate Oleh Sebab Itu Saya Selama Di Kemenaker Alhamdulillah Itu Seluruh Kepala BLK UPTP Dan Balai Besar Kemenaker Itu Saya Teleponin Saya Sampaikan Kalau ada Peserta Dari Jambi Tolong Diperhatikan Karena Memang Jambi Itu Peningkatan SDM Menjadi Penting Saya Bilang Seperti Itu Dan Alhamdulillah Apa Namanya Tadi Malam Tadi Malam Kebetulan Saya Ketemu Sama Marketing Aston Alumni Baru Baru Pulang Dari Peserta Pelatihan Di Medan Hari Ini Sudah Keterima Bekerja Di Aston Baru Baru Ini Jadi Baru Kemarin Kita Memerangkatkan 16 Orang Ini Ke Medan Tadi Malam Saya Diva Namanya Diva Malam Tadi Mbak Wati Memperkenalkan Saya Ini Alumni Pelatihan Yang Bapak Ini Dan Enaknya Lagi Bagi Peserta Jambi Kebetulan Kalau Dari Tempat Dulu Rembes Ke Ini Ke Masing Masing Kalau Dijambi Kebetulan Kebetulan Karena Saya Juga Ada Usaha Tiket Bikin Berangkatnya Kita Bayarin Dulu Jadi Ada Beban Jadi Kalau Untuk Anak Anak Jambi Memang Tinggal Menyiapkan Diri Luar Biasa Itu Bang Gira Jadi Bang Ini Kan Padat Sekali Kemudian Banyak Sekalian Dilakukan Dan Itu Aplikatif Sifatnya Dan Manfaat Yang Diterima Juga Langsung Terasa Dan Saya Meyakini Ini Bukan Hal Yang Mudah Dan Yang Tidak Kalah Pentingnya Keluarga Ini Bang Bagaimana Dengan Keluarga Dalam Proses Pencalekan Ini Kemudian Tentunya Pasti Ada Yang Merasa Terabaikan Dengan Artifitas Pencalekan Ini Tapi Jangan Jawab Dulu Karena Ada Yang Lewat Berikut Pemirsa Tetap Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Kembali Bersama Kami Program Orasi Semua Bisa Bicara Disini Oke Bang Indrawan Ini Asik Sekali Enggak Terasa Bang Ya Bro Mengalir Aja Dan Emang Enggak Terasa Karena Yang Disampaikan Ini Berisi Semua Alhamdulillah Nah Perjalanan Abang Menuju Parlemen Memainkan Semua Jaringan Kemudian Membawa Program Menjaga Selaturahmi Merawat Komitmen Setelah Macam Tentunya Tentunya Tidak Terlepas Dari Peran Keluarga Dan Saya Tau Abang Sudah Berwarga Masalahnya Ini Langsung Kartu Mati Tidak Memberi Ruang Nah Itu Gimana Abang Dengan Keluarga Sehingga Saya Lihat Abang Pede Betul Yakin Betul Tanpa Ada Keraguan Berjalan Kemana Mana Tidak Ada Keraguan Gimana Peran Keluarga Dalam Proses Menuju Parlemen Ini Kan Ada Idiom Pepatah Menyatakan Di balik Lelaki yang Sukses Ada Wanita Yang Yang Hebat Yang Pasti Ada Wanita Yang Sabar Itu Yang 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 Dan Mudah Kemudahan Istri Anak Anak Saya Menjadi Bagian Yang Paling Sabar Dan Alhamdulillah Kebetulan Sebelum Saya Ikut Dalam Proses Pencalekan Ini Kan Sudah Dilatih Dulu Bang Selama Empat Tahun Saya Mendampingi Kiyai Syed Akil Sirot Dengan Kepadatan Agenda Beliau Seperti Itu Saya Pernah 21 Hari Bang Pulang 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 Serius Serius Waktu Dampingi Beliau Itu Jadi Hadiran Ayah Di rumah Yang Tidak Terlihat Wujudnya Itu Bagi Keluarga Saya Bukan Sesuatu Yang Asing Lagi Tapi Saya Berusaha Di Tiap Event Di Tiap Momentum Yang Menjadi Bagian Penting Menurut Saya Apalagi Bagian Dari Anak Keluarga Anak Dan Anak Anak Saya Saya Berusaha Untuk Selalu Hadir Yang Terbaru Ini Saya Tiba Tiba Mendadak Sore Tim Saya Terkejut Saya Balik Pagi Pesawat Flag Paling Pagi Saya Balik Batik Jam 7 Terima Rapot Habis Terima Lapor Saya Ke Bandara Lagi Malam Malam Sudah Agenda Yang Tidak Bisa Kita Tinggal Cuma Terima Lapor Anak Selakan Anak Balik Lagi Itu Yang Terakhir Yang Saya Lakukan Seperti Itu Dan Faktual Seperti Itu Saya Misalnya Kebetulan Anak Saya Perempuan Itu Aktif Di Tiap Kali Aktif Di Kegiatan Beliau Pun Apa Namanya Saya Berusaha Selalu Hadir Itu Saya Bilang Kalau Sekarang Ini Yang Terakhir Ini Kan Bulan Bulan Terakhir Ini Saya Cuma Sehari Dua Hari Momentum Cuma Seperti Itu Hadir Pulang Itu Bukan Pulang Ke rumah Pulang Itu Hanya Untuk Kesuatu Acara Yang Kebetulan Mungkin Pengisinya Anak Saya Kesuatu Acara Yang Memang Orang Tua Harus Hadir Gitu Kesitu Kira Kira Seperti Itu Bang Si Anak Tadi Tetap Merasa Orang Tuh Ada Dengan Mereka Ya Saya Kalau Abang Mau Tahu Kalau Abang Lihat Di Galeri Foto Saya Selalu Report Bang Mau Berangkat Foto Depan Cermin Lapor Ke Istri Saya Mau Jalan Dengan Agenda Apa Gitu Kan Nanti Pulang Jam Tiga Malam Pun Saya Terlalu Foto Saya Rapor Ke Istri Bahwa Saya Udah Pulang Gitu Kan Artinya Komunikasi Tidak Terputus Cuma Dibatasi Jarak Aja Dibatasi Jarak Hari Ini Gitu Kan Kalau Waktu Jarak Pun Saya Pikir Udah Enggak Fasilitas Video Call Hari Ini Istri Saya Sekarang Lebih Menerima Karena Dia Tahu Dengan Kepadatan Dan Sebagainya Dan Beberapa Kali Dia Mencoba Video Call Jam 2 Malam Memang Kita Lagi Di Tengah Konstituen Lagi Siletar Rahmi Gitu Yang Cuman Hari Ini Yang Bisa Membatasi Saya Dan Keluarga Itu Cuman Jaringan Bang Jaringan Jaringan Misalkan Lagi Dijangkan Sinyal Dadok Gitu Kan Itu Yang Cuman Bisa Membatasi Gitu Kan Kalau Komunikasi Alhamdulillah Gitu Masih Hari Ini Profil Di 22 Nomor Saya Itu Profil Yang Disney Itu Itu Dibikinin Oleh Anak Saya Jadi Kiribin Profil Sekarang Saya Melibatkan Banyak Orang Untuk Menjadi Kapitalisasi Untuk Menjadi Tim Saya Kalau Teman-teman Kolega Jaring Gimana Bang Support Mereka Ya Kalau Di Tapsiran Saya Tapsiran Saya Semua Teman-teman Men Support Tapsiran Saya Men Support Dengan Segala Apa Yang Mereka Punya Kalau Yang Memang Bang Bang Mungkin Gak Tahu Bang Ditebo Teman-teman Sahabat-sahabat Ditebo Itu Pada Saat Pasang Balihu Saya Supaya Meminimalisir Biaya Untuk Kayu Penyangganya Itu Motong Dewek Senso Dewek Di Tengah Hutan Kayu Yang Ada Di Gergaji Ada Videonya Digesek Digesek Dewek Untuk Ini Seperti Itu Support Teman-teman Kepada Saya Dan Saya Sangat Berterima kasih Oleh Itu Dan Itu Menjadi Bagian Penting Catatan Penting Bagi Saya Hari Ini Bang Saya Harapan Yang Besar Di Belakang Saya Ini Bagaimana Saya Harus Bisa Menjawab Itu Kalau Saya Tidak Di Amanah Cuman Itu Pertanyaan Saya Dan Itu Yang Membuat Saya Seperti Malam Tadi Jam Tiga Saya Baru Pulang Jam Lapan Sudah Harus Di Sini Lagi Untuk Ini Gak Ada Capeknya Sekarang Bang Sudah Tidak Mengenal Kata Capek Sudah Hilang Kamus Capek Kamus Capek Sudah Hilang Dan Saya Kalau Nanti Di Amanah Saya Sudah Ngomong Ke Istri Kalau Saya Di Amanah Kita Dua Minggu Di Jambi Dua Minggu Di Jaharta Alasannya Apa Istri Saya Bilang Karena Bayangan Saya Dengan Dua Minggu Saya Di Jambi Minimal Bisa Dua Kali Jumat Saya Kepondok Pondok Pesantren Yang Merupakan Basis Konstituen Saya Dan Bisa Sabtu Ada Acara Nikahan Bari Empat Kali Bisa Kondangan Bisa Dua Kali Malam Jumat Saya Bisa Tahlilan Yasinan Saya Bilang Seperti Itu Berapa Banyak Masyarakat Yang Bisa Saya Hampiri Dengan Waktu Dua Minggu Dua Minggu Di Jakarta Tentu Beraktifitas Selayaknya Anggota Legislatif Tentunya Ikut Ikut Rapat Rapat Dan Sebagainya Apalagi Kan Sekarang Saya Lihat Di DPR Sejak Jaman Kopit Juga Selalu Melakukan Rapat Rapat Dalam Bentuk Hybrid Zoom Ada Yang Memang Kebetulan Lagi Di Dapil Atau Lagi Dimana Itu Bisa Ikut Rapat Dalam Bentuk Zoom Dan Saya Jujur Bang Di Tim Kami Juga Melakukan Evaluasi Pertiap Minggu Setiap Malam Senin Kita Evaluasi Tim Dan Itu Selalu Dalam Bentuk Zoom Meeting Dengan Teman Teman Seperti Itu Bang Kalau Bang Lihat Sosmed Saya Juga Aktif Karena Memang Kita Tiap Minggu Bang Kita Lakukan Rapat Seperti Itu Jadi Kerja Organisasi Sudah Saya Mulai Dari Sekarang Nah Dukungan Dari Keluarga Kemudian Dorongan Dari Para Tiai Para Toko Jejaring Juga Memberikan Support Yang Luar Biasa Dari Penjelasan Abang Tadi Kemudian Bentuk Program Konkret Sudah Abang Glontor Kan Sudah Sangat Banyak Potensi Ini Sangat Besar Tapi Kami Pengen Juga Tahu Ini Sudah Mungkin Kalau Abang Berkenan Trik Politik Karena Dalam Politik Yang Membedakan Antara Caleg Satu Dengan Caleg Lain Partai Satu Dengan Partai Yang Lain Itu Kan Di Trik Atau Strategi Politik Nah Tadi Itu Abang Bercerita Kekuatan Yang Kalau Orang Melihat Tidak Semua Orang Bisa Seperti Itu Kalau Boleh Tahu Strategi Politik Seperti Apa Yang Abang Coba Bangun Sehingga Menuju Ke DPRR Itu Semakin Dekat Dan Bisa Terwujud Orang Yang Amat Sangat Sadar Diri Bahwa Sejak Saya Sudah Warawiri Jal Arta Jambi Dari Tahun 2004 Saya Faktual Meninggalkan Jambi Pada Saat Saya Menyatakan Ikut Kontestasi Di PKB Dengan Mendaptar Diri Menjadi Bacalek Di Tanggal 24 Desember 2022 Itu Saya Cukup Sadar Diri Bahwa Saya Ini Belum Populer Di Jambi Apalagi Memang Pada Saat Itu Kan Saya Juga Tidak Apa Yang Saya Lakukan Tadi Cuma Sebagai Bentuk Hidmat Tadi Bentuk Apa Sebagai Bentuk Wakap Saya Kepada Masyarakat Jambi Oleh Sebab Itu Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Menyadari Itu Dari Bulan Januari Sampai Oktober Itu Memang Target Saya Menaikkan Popularitas Dan Saya Pikir Dengan Beberapa Kerangka Statistik Apa Namanya Hal Itu Hari Ini Sudah Terpenuhi Saya Pikir Kalau Populer Hari Ini Orang Jambi Sudah Dengarlah Namanya Rawan Husairi Gitu Kan Tinggal Ini Kan Beban PR Ini Bagaimana Dari Popularitas Menjadi Elektabilitas Ya Bang Gitu Kan Ya Selain Saya Seperti Ini Menceritakan Apa Yang Sudah Saya Lakukan Agar Masyarakat Tahu Bahwa Saya Pantas Di Amanahi Kena Belum Jadi Sudah Banyak Berbuat Gitu Kan Ada Beberapa Langkah-langkah Yang Menurut Saya Juga Jangan Saya Ceritain Kalau Saya Ceritain Bukan Jadi Strategi Jadinya Itu Ya Bang Gitu Tapi Lagi-lagi Semakin Kesini Saya Semakin Optimis Karena Itu Tadi Kan Sarat Kelengkapannya Sudah lengkap Menurut Bang Desi Yang Nyampaikan Itu Tadi Dukungan Perintah Dari Para Kiai Dukungan Dari Para Tokoh Gitu Ya Bang Gitu Terus Apa Namanya Kerja-kerja Nyata Juga Sudah Saya Lakukan Merawat Jaringan Insya Allah Juga Semampu Saya Saya Lakukan Gitu Kan Nah Itu Semua Saya Pikir Modal Yang Belum Tentu Dipunyai Oleh Oleh Caleg Lain Dan Perlu Abang Ketahui Saya Merupakan Salah Seorang Caleg Yang Mengedepankan Etika Bulan Januari Awal-awal Januari Itu Semua tokoh Jambi Saya Datang Saya Sampaikan Saya Niat Menjalankan Diri Terhadap Bang HBA Sekalipun Yang Menurut Saya Secara Politis Akan Menjadi Ripal Saya Dan Beliau Hari ini Orang Tua Karena Saya Menganggap Beliau Orang Tua Dan Itu Saya Bahkan Saya Minta Doakan Ke Bang HBA Bang Doakan Karena Berkah Doa Dari Orang Yang Jadi Kepada Orang Ke Ke Abdullah Sani Kalau Ke Ke NU Itu Hampir Sebagian Besar Ke NU Saya Datangin Bang Walaupun Mungkin Ada Yang Menunjukkan Keberpihakan Dengan Melakukan Kerja-kerja Langsung Ada Yang Diam-diam Saya Tau Diam-diam Ada Yang Bekerja Karena Menjaga Menjaga Jejaring Barangkali Saya Pikir Modalnya Sudah Lebih dari Cukup Dan Saya Seling Banget Ngomong Kepada Tim Saya Bukan Menyombongkan Diri Alhamdulillah Kalau Nasab Saya Sudahlah Nasab Keluarga Besar Pondok Pesantren Nasab Sanat Sudah Gitu Kan Kalau Orang Lain Saya Berani Mengklaim Bahwa Saya Bersanat Langsung Kepada Kiyai Sa'id Akil Sirot Gitu Ya Bang Empat Tahun Kan Saya Gitu Kan Dan Tinggal Nasib 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 Dan Mudah-mudahan Semuanya Restu Langit Oleh sebab Itu Kerja-kerja Ngetuk Langit Menjadi Penting Oke Luar biasa Pemirsa Kelengkapan Bahan Untuk Menuju Parlemen Tadi Terkupas Habis Tapi Sebenarnya Belum Habis Karena Ada Oh Gak Bisa Dibuka Katanya Tapi Itu Gak Masalah Itu Bagian Dari Strategi Ada Istilah Stratak Strategi Boleh Sama Tapi Taktik Mungkin Yang Berbeda Dan Penentu Apakah Berhasil Ternyata Banyak Di Taktik Tadi Dan Kami Yakin Pasti Punya Taktik Yang Gak Mungkin Dibuka Disini Tapi Itu Dimaklum Bang Tanpa Terasa Juga Kita Di Penghujung Dialog Tapi Jangan Kemang Ada Ada Sesuatu Kami Yang Minta Di Akhir Dialog Nanti Saya Yakin Itu Menjadi Pemicu Untuk Masyarakat Meyakini Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap Di Orasi Semua Bisa Bicara Disini Kembali Bersama kami Program Orasi Semua Bisa Bicara Disini Pemirsa Pemirsa Tanpa Terasa Satu Jam Sudah Berdiskusi Ngobrol Asik Sama Bang Indrawan Dan Kita Sudah Mendapat Banyak Hal Tidak Hanya Dukungan Tapi Beliau Bercerita Sebagian Kecil Dari Strategi Yang Dijalankan Dan Tentunya Ini Masih Berproses Masih 51 Hari Lagi Menuju 14 Februari Dan Itu Hitungannya Mundur Besok 50 Besok 49 Dan Semakin Dekat Dan Kita Menyakin Betul Apapun Yang dilakukan Niatinya Adalah Baik Untuk Menuju Parlemen Di Jakarta Oke Bang Mungkin Kami butuh Juga Semacam Closing Statement Dari Abang Terkait Dengan Pencalon Abang Di DPRRI Dan Disana Sudah Ada Pemirsa Yang Tentunya Mereka Pasti Menunggu Apa Yang Bisa Memberikan Keyakinan Bagi Mereka Ini Adalah Calon Yang Tepat Untuk Dipilih Di TPS Ya Makasih Bang Desi Bicara Agak Sulit Nih Karena Masih Dalam Masa Kampanye Tahap Satu Kan Yang Tidak Boleh Kita Dibatasi Oleh Aturan Yang Pasti Gini Bang Seperti Yang Kita Sudah Diskusikan Di Awal Tadi Kita Bahwa Selama Ini Saya Dengan Segala Kemampuan Yang Ada Di Saya Dengan Segala Keterbatas Yang Ada Saya Berusaha Memaksimalkan Apa yang Bisa Saya Lakukan Di Jambi Wala 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 Awalnya Itu Merupakan Niat Hidmat Saya Kepada Masyarakat Jambi Mudah Mudahan Itu Bisa Menjadi Katatan Penting Bahwa Belum Di Amanahipun Sudah Berusaha Berbuat Dan Bukan Hanya Berusaha Berbuat Bukti Bukti Apa yang Sudah Saya Lakukan Itu Nyata Adanya Bisa Dicek Bisa Di Tracking Dan Bang Desi Juga Salah Satu Yang Pernah Melakukan Program Yang Sama-sama Kita Kerjakan Oleh Sebab Itu Dengan Segala Kerendahan Hati Saya Mohon Doa Mohon Restu Kepada Masyarakat Jambi Ikut Dalam Kontestasi Pencalekan Untuk DPR RI Dari Partai PKB Nomor Urut 8 Ya Bagaimana Pilihan Masyarakat Saya Amat Sangat Yakin Itu Pilihan Terbaik Dan Kita Semua Berharap Mudah-mudahan Siapapun Yang Diamanahi Nantinya Bisa Menjadi Wakil Masyarakat Jambi Di Parlemen Dan Bisa Berbuat Maksimal Bagi Masyarakat Jambi Itu Sendiri Karena Bang Desi Juga Tahu Mungkin Masyarakat Juga Tahu Bahwa Wowenang Dan Apa Namanya Kekuasaan Anggota Parlemen Itu Terima kasih Dan Tentunya Sebagai Memberi manfaat Buat Kita Semua Dan Kami Berterima kasih Abang Sudah Hadir Kita Disini Cuman Ada Yang Mau Saya Sampaikan Tadi Disampaikan Keluarga Nomor Satu Tapi Bagi Keluarga Besar Saya Nomor Lapan Oke Pemirsa Satu Jam Sudah Bang Indrawan Mewarnai Kami Mewarnai Kita Semua Di Dialog Orasi Pada Hari Ini Dan Tentunya Sebuah Harapan Akan Tertuju Kepada Beliau Kalau Memang Kita Berharap Beliau Untuk Duduk Dan Meyakinkan Orang Yang Tepat Amin Terlepas Dari Semua Itu Niat Yang Baik Pasti Selalu Mendasari Orang Untuk Tujuan Yang Baik Bagi Siapapun Juga Karena Itu Menjadi Penting Dan Kita Akan Terus Berbuat Baik Dan Berniat Baik Demikian Terima kasih Tetap Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Penutup Dari Saya Barangkali Bang Itu Menjadi Salah Satu Pegangan Saya Dan Itu Menjadi Teklan Saya Seumur Hidup Jangan Pernah Berhenti Berbuat Baik Insyaallah Kebaikan Itu Akan Kembali Kepada Kita Terima kasih Tetap Bersama Di Orasi Semua Bicara Disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh